Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam kembali ketemu lagi dengan saya Ari di channel lembar jawaban Oke simak terus video ini sampai dengan selesai biar teman-teman tidak kebingungan nanti setelah melakukan cara-cara yang ada di video ini Oke teman-teman silakan yang pertama ini yang akan saya kenalkan ini adalah kin master namanya kin master ini adalah nah ini aplikasi edit video aplikasi edit video ya Nah ini saya perbesar main kin master di sini ini adalah aplikasi editing video Jadi kalau teman-teman ingin jadi youtuber atau buat video dari Instagram untuk Instagram atau untuk tiktok gitu ya saya sih sangat menyarankan menggunakan aplikasi kin master ini untuk editing videonya Kenapa karena ini tampilannya sangat mudah itu yang pertama kedua untuk menambah atau atau mengurangi atau memotong video-video yang tidak sesuai itu sangat mudah teman-teman gitu ya nah tampilan awalnya seperti ini nah ini kin master kin master yang saya pakai biasanya saya pakai editing untuk video-video pendek gitu ya disini ada new project namanya gitu teman-teman bisa pilih sendiri untuk kemana gitu ya Apakah untuk tiktok untuk Instagram atau untuk eh video-video pendek seperti di snack video dan lain-lain gitu nah ini kemudian teman-teman create saja nanti tampilan awalnya akan seperti ini nah ini sangat mudah teman-teman tinggal tambahkan saja nanti videonya misalnya tambahkan video ini gitu ya Oke kemudian video ini Nah jadi ini ada dua video nih teman-teman itu ada dua video untuk mengecilkan atau membesarkannya teman-teman tinggal di geser bersamaan seperti ini saja ini ini sangat mudah sih kemudian untuk memperbesarnya seperti ini ini sederhana ya teman-teman untuk memotong tinggal tinggal teman-teman pilih trim atau split di sini yaitu ada replace ada macam-macam pilihannya ada filternya untuk perubahan warna kemudian volumenya untuk perubahan suara dan lain-lain Nah itu teman-teman sedikit gambaran mengendali cara editing menggunakan kinmaster kalau kalian youtuber pemula biasanya masih bingung ya cara edit edit dan lain-lainnya gitu ya teman-teman bisa edit menggunakan aplikasi ini kinmaster ini ini sangat mudah sih sangat mudah dan saya sangat merekomendasikan aplikasi ini untuk teman-teman mengedit video gitu disini ada pilihan audio untuk kita menambahkannya kemudian layar-layarnya ada di sini kemudian kita bisa menambahkan suara rekaman suara kita gitu ya lalu kita juga bisa menambahkan file media dan lain-lain Nah itu dia tips kita hari ini teman-teman semoga bermanfaat kalau kalian suka dengan video ini silahkan di-share di like kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar jangan lupa di subscribe air kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh